Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sama Jumpa lagi di channel dosen beku Jadi pada pagi hari ini kita akan Memprogram Arduino Nano dengan dioda led dan Sensor water level Nah, di sensor water level ini Ini dia bentuk sensornya Kalau kita perhatikan disini Ada 3 pin S, positif, negatif Nah ini nanti pin positifnya kita hubungkan ke 5V atau PC Negatifnya ke grounding Dan S nya kita hubungkan ke pin digital atau pin analog Sistem kerja dari sensor ini Ketika dia terkena air Maka dia akan mendeksi nilai analognya Nilainya dari 0 sampai dengan maksimal 1023 Oke, jadi disini saya akan programnya ketika dia terkena air Maka lampunya akan menyala Dan ketika dia tidak terkena air Maka lampunya akan mati Untuk pinnya sama Seperti pin Arduino Uno R3 Seperti pin Sebentar Sekali lagi saya pastikan Pinnya ini sama dengan Seperti pin yang ini Langsung saja Saya tidak gunakan kabel jumper Saya gunakan kabel pelangi Kenapa saya gunakan kabel pelangi Satu Kalau dia main jam Satu lebih biaya Yang kedua lebih kokoh Oke Kabel pelanginya saya Tung Tiga Yang coklat nanti ke Yang ini ke grounding Yang ini ke Positif Ini nanti ke posisinya Sepertinya Yang saya jagit saudara Terima kasih telah menonton 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 ke negatif sudah yang merahnya ke positif sudah dan yang orangnya Chris ke ini dia oke selanjutnya itu Arduino Nano nya tinggal ke hubungan saja ini kenapa saya suka menggunakan apa namanya ini yang cuma ini ini pertama dia lebih saudaranya lebih cepat terus untuk pemungan lebih rapi oke yang coklat kita hubungkan ke negatif atau ke grounding sudah nah ini boleh dihubungkan ke sini atau ke sini terus yang merahnya kita hubungkan ke 5V 5V oke ini dia terus yang oranzenya kita hubungkan ke A0 oke seperti ini oke seperti ini kalau kita hubungkan kalau kita jumpkan ini dia A0 50 rounding oke sampai sini sudah selesai tinggal kita program nah sekarang kita tinggal mau program sebelum kita program kita lihat dulu disini menandakan rasanya sensor router levelnya sudah aktif terus ini program yang lama ya kan dengan kemarin kita program tentang judulnya di youtube kalau tidak salah menyalakan dioda led atauね program sejenis penama ark nah selanjutnya kita buka aplikasi Arduino na voyez ini aplikasi sudah terbuka langsung saja program dioda led dengan Arduino nano nah selanjutnya kita buka aplikasi Arduino na在 ini aplikasi sudah terbuka langsung saja kita buat programnya mintager sensor sama dengan Sensor terhubung di pin A0 Selanjutnya Integer Led sama dengan Led terhubung di pin 12 Terus Point setup Serial begin 9600 Pin mode Sensor Statusnya disini adalah input Pin mode Led adalah input Selanjutnya Kita buat void loop Atau void perorangan Nah disini Saya buat variable baru Integer H sensor sama dengan Pin analog membaca Sensor Maka Jadi integer H sensor sama dengan analog Analogrid H sensor itu sama dengan Sensor Pembacaan dan analog Disini Serial Println Adalah H sensor Oke Ini kita upload dulu Untuk sementara Kenapa saya bilang untuk sementara Kita mau melihat serial Printnya terlebih dahulu Oke langsung saja kita upload Tidak usah kita verifikasi Langsung aja upload Kita disiap dulu Sudah Kita upload Begitu kita upload Ada error Ada error sementara Disini tidak saya tambahkan titik koma Upload sekali lagi Sambil menunggu kita siapkan Dan air Sudah Nah Kita lihat serial println nya Nah Jadi kenapa 9600 itu di serial Virginia Inilah ini dia 9600 itu Disini 9600 Inilah dia 9600 itu menjelaskan tentang serial Bode Oke Kalau kita lihat disini Status Change store nya masih 0 Dan nanti dimasukkan ke Air Maka nilainya akan bertambah Oke Kita masukkan ke air Nilainya di atas 500 Dan kita lepaskan Ketika nanti Tidak basah Kembali ke 0 Atau saya keringkan dulu Kembali ke 0 Oke Dan disini Status nya Lens masih Dalam keadaan mati Nah Sekarang kita mau program Ketika dia terkena air Maka lampunya akan menyala Oke Ini kita close dulu Jadi kita buat perintahnya Jika Asensor Lebih dari 300 Ini artinya Jika Asensor tadi Nilai serial Nilai analog yang lebih dari 300 Maka Pin digital LED Akan menyala Selama Selama 5 detik Nah Selanjutnya Jika tidak Maka Pin digital LED Akan mati Seterusnya Kita buat Delainya Disini 500 Untuk menempelkan serial Print tadi Atau 300 Saja 300 Oke Kita upload Masih proses Masih proses Belum 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 Celupkan Kita Lihat serial Baudretnya Atau serial Di serial Monitornya Kondisi Masih 0 Jadi ketika Dicelupkan Maka Lampu Akan Menyala Ini Posisinya Sudah Menyala Tapi Tidak Terang Sebentar Nanti Saya cek Dulu Maaf Disini Ada kesalahan LEDnya Adalah Output Oke Kita upload Sekali Lagi Sambil Sambil Meng-upload Kita Presernya Kita Keringkan Oke Sudah Di upload Kita Lihat lagi Serian Monitornya Kondisional Dan Begitu Dimasukkan Menyala Begitu Diangkat Setelah 5 detik Maka Akan Mati Kembali Sebentar Oke Ini dia Oke Sekali lagi Kita coba Kita Dicelupkan Menyala Diangkat Setelah 5 detik Kita bersihkan Sebentar Mati Oke Mungkin Sampai sini Video tutorial Kali ini Untuk sensor Water level Dan Arduino Nano Jika ada Pertanyaan Silahkan Diberi komentar Jangan lupa Like dan subscribe Video ini Untuk membangun Dan di video ini Akan membahas nanti Tentang tutorial Pembuatan skripsi Anak Teknik komputer Sistem komputer Dan elektro Oke Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video